Pemirsa aparat gabungan TNI Polri tengah memburu anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang membunuh dan ramil Aradide, Let the Infantry Oktoviano Sogarlai. TNI menyebut pembunuhan ini sebagai pelanggaran hamberat. Pasukan gabungan TNI Polri masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan Komandan Koramil 170304 Aradide, Let the Infantry Oktoviano Sogarlai. Pelaku penyerangan diduga adalah OPM Kodab 13 yang dipimpin Matias Gobay. Kapuspen TNI Maizen Lugraha Gumilar menyebut, penyerangan dan penembakan yang dilakukan OPM terhadap dan ramil Aradide adalah pelanggaran hamberat. Ini sudah merupakan suatu pelanggaran ham yang sangat berat yang dilakukan oleh OPM. Sebenarnya kan lagi dikejar ya, sesuai dengan setelah kejadian, kemudian berita dari pembunuhan langsung dengan pengejaran ke arah yang juga dari OPM. Itulah sebabnya kemarin Bapak Pandir Mata ini sudah ubah nomenklatur KKD menjadi OPM, karena OPM itu memang bahkan kekombatan, mereka disini sebagai para sehingga dia berhak menjadi korban, dan itu sudah diatur dukungan set. Kita akan tidak tegas, karena OPM sudah sangat terutam. Nugraha juga menyebut situasi di Paniyai kondusif paca peristiwa pembunuhan tersebut. Sebelumnya, Ledda Oktovianus ditemukan tewas di ruas Jalan Transena Rotali Aradide, Kabupaten Paniyai, Papua Tengah, pada Kamisian. Kampendang 17 Yandrawasi kemudian mengonfirmasi bahwa almarhum diserang dan ditembak oleh gerombolan OPM. Saat ini jenasa korban sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah keluarganya di Nabire, Papua. Terima kasih telah menonton!